Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Ya, hari ini tanggal 1 Juni 2021, tepatnya di Malaysia adalah merupakan hari pertama lockdown kembali. Ini dengan adanya lockdown di Malaysia, maka banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram saya, ini kan Riki Official, buat my friend yang belum follow, silahkan di follow, menanyakan, selama lockdown, apakah KBR di Kuala Lumpur tetap dibuka dan beroperasi seperti biasa atau ditutup? Untuk menjawab pertanyaan dari my friend, mari kita merujuk kepada Facebook resmi Keduta Indonesia, yaitu Indonesian Embassy Kuala Lumpur. Di sana kalau my friend sudah add, my friend akan menemukan info mengenai dibuka atau ditutupnya KBR Kuala Lumpur selama lockdown ini. Berikut adalah pengumumannya, simak baik-baik ya. Indonesian Embassy Kuala Lumpur Pengumuman Selama pemberlakuan total lockdown 1 Juni sampai 14 Juni 2021, layanan KBR Kuala Lumpur ditutup, kecuali untuk pengambilan SPLP yang telah selesai. Pemohon yang memiliki temu janji semasa periode tersebut akan menerima penjadualan ulang melalui email ataupun SMS dan tidak perlu mendaftar ulang secara online. Selalu patuhi SOP protokol kesehatan COVID-19. Jelas kan? Jadi selama lockdown dari tanggal 1 Juni 2021 sampai tanggal 14 Juni 2021, KBR Kuala Lumpur ditutup. Untuk pelayanan paspor, renew paspor, ataupun juga untuk pembuatan SPLP dan lain-lain ditutup. Tapi untuk yang sudah membuat SPLP sebelum lockdown dan tinggal mengambil hasil SPLP-nya, masih bisa dilayani. Jelas ya? Untuk urusan lain ditutup. Untuk pengambilan SPLP, dilayani. Kemudian bagaimana nasib, my friend, yang sudah melakukan temu janji secara online dan kebetulan jadwalnya adalah di antara periode lockdown, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 14, bagaimana nasibnya? Apakah harus melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang lagi atau tidak? Jelas, jawabannya tidak perlu. Karena KBR Kuala Lumpur akan mengirimkan SMS ataupun juga email mengenai update jadwal pertemuan kamu yang terbaru setelah lockdown. Jadi, jadwal barunya nanti akan di SMS dan juga di email buat kamu yang sudah melakukan temu janji dan kebetulan pertemuannya adalah di tanggal 1 atau antara tanggal 1 sampai tanggal 14. Juni 2021, yaitu periode lockdown. Semoga aja lockdown ini nggak diperpanjang. Jadi, hanya sampai tanggal 14 aja. Sehingga, my friend, yang memang memerlukan untuk berurusan yang kedutaan, tidak terhambat lagi karena lockdown ini ya. Ingat, selalu patuhi peraturan dimanapun kamu berada dan patuhi juga peraturan protokol kesehatan COVID-19. Kita jaga kita. Saya Riki pamit. Kalau masih bingung, jangan lupa tulis pertanyaan kamu di komen di bawah ini. Atau juga bisa tanya ke saya langsung melalui Instagram saya, kan Riki Official. Dan jangan lupa buat my friend, follow dan juga add Facebook gedutaan Indonesia. Ini dia, Indonesian Embassy Kuala Lumpur untuk Facebooknya. Dan Instagramnya, Indonesian Embassy in Kuala Lumpur. Biar kamu selalu update berita dari KBR di Kuala Lumpur. Ya. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke teman-teman kamu. Biar yang lain pun tahu. Dan juga subscribe channel Cerita Riki. Biar kamu semakin tahu. Terima kasih telah menonton!